Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hanif di channel Ringkasinema. By the way, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan bahagia selalu sampai akhir hayat. Di video kali ini kita akan kembali menceritakan sebuah lingkasan alur cerita film bertemakan pencurian. Film yang akan kita bahas kali ini datangnya dari negara tetangga yakni Vietnam. Berjudul Bitcoin Haze, film yang dirilis pada tahun 2016 silam ini berdurasi selama 115 menit. Menceritakan tentang sebuah upaya penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada seorang hacker licik yang telah mengelabui, menipu, dan mencuri bitcoin dalam jumlah yang tidak sedikit. Dalam perjalanannya, pihak kepolisian terpaksa bekerja sama dengan beberapa orang penjahat demi memuluskan rencana mereka. Lantas bagaimana kah kisah selengkapnya? Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai ringkas alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan tokoh utama pria di film ini, bernama Book. Untuk lebih memudahkan pengucapan, selanjutnya akan kita sebut dengan Johnny. Johnny adalah seorang akuntan dan ahli komputer yang sedang mendekam di dalam penjara akibat kasus penipuan yang telah ia lakukan sebelumnya. Scene kemudian berpindah beberapa minggu sebelumnya. Satuan Tugas Polisi Divisi Cybercrime mendapat tugas khusus untuk menangkap hacker mafia internet buronan Interpol yang biasa disebut dengan Ghost. Hacker ini kerap memeras para targetnya menggunakan bitcoin, setelah sebelumnya menanamkan virus di komputer para korbannya. Tim itu sendiri dipimpin oleh seorang polisi wanita bernama Dada. Selanjutnya akan kita panggil Katie. Mereka saat ini tengah melakukan sebuah misi untuk melakukan operasi tangkap tangan yang melibatkan anak buahnya Ghost, yakni Johnny dan Key. Mereka berdua dipekerjakan dan ditugaskan oleh Ghost untuk melakukan sebuah transaksi jual-beli 3.000 bitcoin bernilai 800.000 USD dengan seorang mafia culun. Ketika transaksi antara keduanya sudah selesai, penyergapan pun dilakukan oleh pihak kepolisian. Kericuhan dan aksi tembak-menembak pun tak dapat dihindarkan. Kedua anak buah Ghost ini kemudian berhasil selamat dan pergi melarikan diri keluar dari hotel dan berpencar untuk sementara waktu. Namun naas, ponsel yang digunakan untuk menyimpan bitcoin miliknya Ghost rusak akibat terkena tembakan. Sementara itu di tempat lain, di sebuah konter HP Oppo, dua orang hacker kakak beradik bernama V dan Bi sedang asik bermain game MOBA untuk melatih skill mereka. Tak lama kemudian, Key masuk ke dalam konter tersebut untuk memperbagi ponsel yang rusak dan meminta agar mengekstrak serta memindahkan data-data yang ada di dalam handphone tersebut ke dalam handphone yang satunya. Bi yang memang seorang teknisi kemudian terkejut saat mengetahui kalau di dalam handphone itu ternyata terdapat 30 ribu bitcoin atau setara dengan 7,5 juta dolar pada saat itu. Tak ingin menyanyiakan kesempatan tersebut, Bi langsung mentransfer seluruh isi bitcoin yang ada di dalam handphone tersebut ke dalam dompet bitcoin pribadi miliknya. Namun Johnny yang saat itu sedang menyamar di sebuah pentas tari mengetahui kalau saat ini saldo bitcoin miliknya Ghost telah raib melalui notifikasi smartwatch miliknya. Johnny langsung menelpon Key dan memberitahukan hal tersebut. Key langsung bisa menebak kalau itu pasti ulahnya Bi yang sedang memperbaiki handphone tersebut. Key kemudian mengancam Bi dengan menodongkan pistol ke arah kakaknya, V. V sempat melakukan perlawanan, namun naas, Key justru melepaskan tembakan yang menyebabkan adiknya Bi terkena tembakan di perutnya. Polisi yang sedang mengejar Key mendengar suara tembakan tersebut dan langsung menembaki hingga tewas di tempat. Sementara itu di tempat lain, Johnny yang juga ketahuan penyamarannya berhasil diringkus oleh Katie. Meskipun kedua target berhasil diringkus oleh polisi, namun Katie tetap saja kena semprot oleh atasannya sekaligus ayahnya yang menjabat sebagai kepala polisi. Karena target utama mereka bukanlah kedua cecungguk itu, melainkan adalah Ghost yang saat ini masih berkeliaran bebas. Bukti-bukti pendukung pun hilang, handphone yang berisi Bitcoin lenyap dan seorang saksi pun koma, sedangkan Johnny hanya akan dijatuhi hukuman ringan. Akibatnya, kepala polisi yang juga merupakan ayahnya itu terpaksa harus men-scores Katie untuk sementara waktu. Tidak ingin kehilangan jabatan, Katie lalu membawa Johnny ke sebuah tempat dan menginterogasinya. Setelah beberapa pertanyaan yang tidak kunjung terjawab, Katie terpaksa mengancam akan membunuh Johnny apabila sang akuntan ini tidak menceritakan tentang siapa dan di mana Ghost berada. Johnny kemudian bersedia menceritakan tentang siapa sebenarnya Ghost dan bahkan ia bersedia membantu Katie untuk menangkap Ghost dengan syarat agar catatan kejahatan yang ia lakukan sebelumnya dihapus seluruhnya dari arsip kepolisian. Mau tidak mau, Katie pun menurutinya. Ia kembali ke kantor polisi dan mengambil arsipnya Johnny. Meskipun pada saat itu ia dipergoki oleh rekan polisinya yang lain, tapi Katie tidak menghiraukannya. Ia membawa berkas tersebut kembali ke hadapan Johnny dan membakarnya. Akhirnya Johnny pun menceritakan kalau sosok yang disebut dengan Ghost itu adalah seorang programmer handal bernama Thomas Nam, pemilik perusahaan keamanan cyber Kymeracorp yang jasanya digunakan oleh hampir seluruh perbankan di dunia. Thomas menciptakan virus ransomware yang diberi nama The Crypt untuk meretas komputer banyak orang dan kemudian memeras para korbannya dengan sejumlah bayaran menggunakan Bitcoin. Hasil Bitcoin inilah yang digunakan Thomas untuk melakukan praktik pencucian uang bagi para mafia lainnya yang ingin uang hasil kegiatan haramnya tak terdeteksi oleh pihak pemerintah. Singkat cerita, Katie dan Johnny pun akhirnya bekerjasama untuk menangkap Ghost. Mereka kemudian berencana untuk mengambil cincin yang selalu dipakai oleh Ghost. Di dalam cincin permata itu terdapat kode QR yang dipakai untuk mengakses server utama menuju dompet Bitcoin pribadi miliknya Ghost. Dan kemudian untuk memuluskan rencananya itu, Katie lalu merekrut beberapa orang kriminal lainnya. Orang pertama yang direkrut oleh Katie adalah Jack, sang pesulap, yang tak lain adalah mantan kekasihnya Katie itu sendiri. Setelah itu mereka kemudian merekrut Luhan, seorang ahli imitasi dan juga penipu ulung yang melakukan aksi menipunya bersama dengan putri tercintanya, Ling. Johnny mengatakan kalau Thomas akan mengadakan sebuah pesta di rumah mewahnya dan mengundang seorang selebritis. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Katie yang menyamar menjadi asisten pesulap Jack untuk mendekati dan merayu Thomas di sebuah kafe. Ia mencoba meyakinkan Thomas agar mau mengundang Jack sebagai bintang tamunya. Dengan kamera yang menempel di gaunnya, Katie berhasil memindai cincin permata tersebut untuk dibuatkan imitasi oleh Luhan nantinya. Selain itu ia juga berhasil meyakinkan Thomas untuk mengundang Jack sebagai bintang tamu di pestanya. Kemudian Katie dan Johnny mendatangi V, kakak dari B yang menjadi korban dari penembakan Key. Katie meminta agar V mengembalikan Bitcoin milik Thomas yang telah diambil oleh adiknya sebagai bukti untuk memberatkan Thomas di pengadilan nanti. Namun V justru menolak. Ia malahan ingin ikut serta ke dalam tim yang dibentuk oleh Katie untuk menangkap Ghost sebagai bentuk balas dendam atas penembakan yang membuat adiknya tak sadarkan diri hingga saat ini. V meyakinkan Katie kalau mereka nantinya akan membutuhkan keahlian hacking untuk menembus keamanan berlapis-lapis yang digunakan oleh Thomas untuk melindungi server utamanya. Setelah mereka bersepakat, mereka semua pun mulai menyiapkan strategi, rencana, dan peralatan untuk masuk ke dalam ruangan khusus yang ada di dalam rumah mewahnya Thomas. Termasuk juga mereka menyadap kamera CCTV dan membuat replika koridor menuju ruangan server yang digunakan untuk lead berlatih agar mudah menyusup nantinya. Singkat cerita, malam pesta Thomas pun tiba. Mereka semua mulai berperan sesuai dengan rencana yang telah mereka buat. Jack dan Katie berperan sebagai pesulap dan asisten pesulap untuk mengalihkan perhatian dari Thomas. V berada di mobil bertugas sebagai pengawas keamanan dan meretas ruangan server miliknya Thomas. Sedangkan Luhan menyamar menjadi pelayan di rumah tersebut dan link dipersiapkan oleh V untuk masuk ke dalam ruangan server tersebut. Sementara itu Johnny kembali menemui Thomas untuk mengembalikan sedikit saldo bitcoin yang berhasil ia selamatkan sebelumnya. Saat Thomas hendak masuk ke ruangan tersebut, V dengan kamera CCTV-nya berhasil mencatatkan pin yang digunakan oleh Thomas untuk masuk ke ruangan itu. Selain itu, Katie pun berhasil mendapatkan sidik jari Thomas yang sebelumnya tercetak di gelas wine dan kemudian mengirimkan gelas tersebut kepada Luhan untuk dibuatkan tiruannya. Tak lama kemudian, pertunjukan sulap Jack pun dimulai. Thomas selalu diminta untuk ikut bermain di depan. Saat Jack dan Thomas berjabat tangan, Jack dengan cepat menukar cincin milik Thomas dan memberikan cincin yang asli itu kepada Luhan untuk kemudian diserahkan kepada V agar segera dilakukan pemindaian. Hasil pemindaian itu kemudian diserahkan kepada Link yang akan segera menyusup ke dalam bersama dengan ayahnya Luhan yang juga membawa cincin yang asli untuk kembali ditukarkan dengan yang palsu. Link kemudian berhasil menyusup masuk ke dalam ruangan server dengan memanfaatkan sisi atas pelafon yang tidak terdeteksi oleh sinar laser. Setelah itu, ia memasang kamera pemantau agar V dengan mudah mengarahkan pergerakan Link. Namun sayangnya saat akan sampai, sepatu roda yang dipakai oleh Link tersangkut dan kemudian terjatuh, sehingga menyebabkan alarm berbunyi. Para penjaga Thomas pun kemudian langsung bergegas masuk untuk menangkap Link. Beruntungnya, Link berhasil diselamatkan oleh ayahnya. Johnny kemudian bertindak cepat dengan mengambil alih tugasnya Link. Masuk ke dalam ruang server utama dan dengan panduan dari V, ia berhasil mentransfer dan menguras habis seluruh sisa saldo yang ada di dalam dompet elektronik itu sejumlah total 40 ribu bitcoin miliknya Thomas hingga tak tersisa. Bersamaan dengan itu pula, aksi sulap yang dilakukan oleh Jack pun selesai. Segera setelah itu, mereka semua pun bergegas pergi dari situ menggunakan mobil van dengan luhan yang sudah siap berada di dalamnya. Namun belum jauh mereka pergi, mobil yang mereka tumpangi harus mengalami kecelakaan karena setengaja ditabrak dari samping dengan mobil oleh orang yang tidak mereka kenal. Scene kemudian langsung berpindah saat komplotan polisi dan pencuri ini tersadar dalam kondisi terikat. Ghost berbicara dengan menggunakan toa masjid, meminta agar mereka mengembalikan semua bitcoin yang sudah mereka curi, termasuk juga 30 ribu bitcoin yang sebelumnya sudah diambil oleh B saat berada di konter handphone. Meskipun begitu, V bersikeras untuk tidak mengatakannya, dan akhirnya Johnny pun harus meregang nyawa karena ditikam oleh anak buahnya Ghost. Ghost kemudian kembali mengancam akan membunuh bocah Link. Wanita ini pun akhirnya dengan terpaksa mengatakan password untuk membuka dompet bitcoin miliknya yang berisi bitcoin miliknya Ghost. Pada pagi harinya, mereka semua kemudian ditemukan terbangun di sebuah jalan setapak dengan sejumlah luka sisa bekas penyeksaan semalam. Sementara itu, jasadnya Johnny tidak terlihat. Kemudian saat berada di kantor ayahnya, Katie kembali mendapat teguran dari ayah sekaligus atasannya itu karena kembali gagal meringkus Ghost. Ayahnya itu pun terpaksa mengalihkan kasus tersebut kepada rekan polisinya yang lain. Komplotan polisi dan kriminal ini kemudian berkumpul di rumah sakit tempat B sedang dirawat untuk meratapi nasib gagalnya misi mereka. Namun di saat inilah, V kemudian menyadari kalau sebenarnya salinan transaksi bitcoin yang ada di cincinnya Thomas berhasil ia kopi dan masih tersimpan di dalam laptop miliknya. Katie dan V kemudian kembali ke kantor polisi untuk mengecek kembali salinan transaksi tersebut. Setelah memperhatikan susunan kodik yang dimaksud, V akhirnya menyadari kalau ada orang lain yang memasukkan sebuah virus yang membonceng virus sebelumnya. Itu artinya, Thomas yang selama ini mereka kira sebagai Ghost ternyata adalah bukan. Thomas justru menjadi sasaran utama dari peretasan yang dilakukan oleh Ghost. Mereka kemudian kembali ke rumah Thomas dan menyampaikan kalau server utama miliknya saat ini sedang diretas oleh virus yang akan berfungsi setelah proses jadwal backup server itu selesai dilakukan. V membantu mengatasi masalah tersebut, namun ternyata ia terlambat karena rootkit yang tertanam di server tersebut ternyata sudah berfungsi, yang menyebabkan server tersebut berhasil dikontrol oleh Ghost dari kejauhan, dengan tujuan utama Ghost mengganggu sistem keuangan dunia dan menaikkan harga bitcoin. Thomas tidak terima dengan kenyataan tersebut. Ia lalu memerintahkan rekan polisi yang lain untuk menangkap kedua wanita ini karena dianggap telah membantu Ghost untuk menginstal virus itu di komputer server miliknya. Scene kemudian berpindah dua minggu kemudian di Taiwan. Identitas siapa sebenarnya Ghost akhirnya terkuak. Dia adalah Johnny, Johnny. Ia berhasil mengelabui yang lainnya demi memuluskan rencana liciknya dan lolos dari ancaman hukuman penjara karena sebelumnya berkas kejahatan miliknya sudah dibakar oleh Katie. Selain itu, dia juga berhasil mendapatkan total 70 ribu keping bitcoin miliknya Thomas dari aksinya tersebut. Tak hanya itu, ia pun kini bebas melenggang kemanapun yang ia mau karena punya kuasa atas server Chimera yang mempunyai akses ke bank-bank terkamuka di seluruh dunia. Namun keberadaan Johnny berhasil diketahui oleh Katie dan yang lainnya. Kali ini mereka semua akan berencana menangkap Johnny dan mendeportasinya kembali ke Vietnam. Pada suatu malam di sebuah acara, Johnny bertemu dengan Jack yang baru selesai pentas sulap. Jack mengatakan kalau saat ini mereka semua harus dideportasi akibat ulehnya Johnny yang menjadi buronan di Vietnam. Sebelum pergi, Jack kemudian menyerahkan kartu poker bertuliskan nomor handphonenya V. Ia mengatakan kalau V sangatlah terpukul karena harus meninggalkan saudaranya V yang belum juga sembuh dari koma. Kesokan harinya, V dan Johnny bertemu di sebuah museum antropologi. Johnny lalu mengajak V untuk makan malam bersama dengannya, sekaligus menjelaskan alasannya melakukan itu semua. Namun V menolak dan kemudian segera pergi dari tempat itu. Setelah itu Johnny pun tak sengaja melihat Luhan yang menyamar menjadi seorang tukang kebun. Merasa kalau saat ini ia sedang diawasi, Johnny pun langsung mengejar Luhan. Ia kemudian mengancam Luhan untuk memberitahukan apa rencana mereka sebenarnya. Luhan pun menceritakan kalau identitas ghost alias Johnny yang sebenarnya sudah mereka publikasikan ke polisi lokal Taiwan dan juga ke Interpol, lengkap dengan foto-fotonya Johnny. Dan kehadiran mereka semua di Taiwan memang ditujukan untuk menangkap Johnny. Luhan pun kemudian mengatakan kalau ia bersedia membantu Johnny untuk kabur dari kejaran polisi asalkan ia diberi imbalan sebesar 2000 bitcoin sebagai jaminan masa tuanya. Tanpa pikir panjang, Johnny pun bersedia memenuhi permintaan Luhan tersebut. Saat kembali di hotel, Johnny menerima telpon dari V yang mengabarkan kalau ia bersedia untuk bertemu dan makan malam dengannya sekaligus memberikan kesempatan Johnny untuk menjelaskan semuanya. Johnny kemudian menjemput V untuk makan malam. Dalam perjalanannya, Johnny diikuti oleh Kathy yang menggunakan motor. Ia mengelabui polisi wanita itu menggunakan dua mobil yang mirip. Johnny kemudian memerintahkan Luhan yang berada di mobil yang berbeda untuk mengelabui Kathy yang sedari tadi membuntuti mereka berdua. Tak lama setelah itu, sampailah kedua sejoli ini di sebuah dermaga. Dan kemudian, mereka menaiki sebuah kapal pesiar menuju ke tengah laut agar terhindar dari kejaran polisi. Di atas kapal itu, Johnny kemudian mengatakan kalau ia sebenarnya sudah sangat ingin menghentikan aksinya menjadi seorang ghost. Hingga kemudian ia akhirnya bertemu dengan V dan jatuh cinta kepadanya. Belum selesai aksi merayunya Johnny, tiba-tiba mereka sudah dikepung oleh Kathy yang menyerbu bersama dengan para polisi lokal. Johnny pun akhirnya terkena tembakan di bahunya. V lalu berinisiatif membakar kapal dan menceburkan diri ke laut bersama dengan Johnny. Saat sampai kembali di darat, V membawa Johnny ke sebuah bangunan yang sudah didesain aman dari jangkauan internet dan sinyal pemancar. Wanita ini kemudian mengatakan kalau ia sebelumnya telah dipasangi pelacak oleh Kathy, sehingga keberadaannya di tengah laut bisa terdeteksi. Namun, ia kemudian mencongkel dan merusak alat tersebut. V kemudian merawat luka akibat tembakan yang diterima oleh Johnny. Johnny lalu memberikan 3000 Bitcoin miliknya kepada V dan berencana untuk kabur ke Cina untuk memulai hidup baru bersama dengan V. V tentunya tidak menolak, ia hanya bisa tersenyum. Setelah itu, ia kemudian memberikan obat antibiotik kepada Johnny dan kemudian membiarkan pria hacker itu tertidur dengan pulas. Johnny pun kemudian terbangun saat ia mulai merasakan gempa bumi lokal, sedangkan V sudah tidak kelihatan lagi batang hidungnya. Saat ia mencoba keluar, ternyata pintu itu sudah terkunci rapat dari arah luar. Johnny pun akhirnya memutuskan untuk mendobrak pintu itu. Dan ternyata, bangunan tersebut adalah sebuah kontainer yang sudah diangkat tinggi oleh sebuah kren. Sementara itu di bawahnya, sudah menunggu Cathy beserta tim dan juga para polisi lokal. Scene kemudian berpindah menampilkan Johnny yang sudah berada di dalam penjara sedang berbincang dengan Cathy. Cathy menjelaskan siasat yang mereka pakai untuk menangkap Johnny alias Ghost. Ia sengaja membuat cerita perihal Interpol yang ikut mengincarnya di Taiwan. Padahal, itu hanyalah akal-akalan mereka saja untuk menakuti Johnny. Sedangkan V dan Luhan memang sudah disetting untuk seolah-olah berusaha membantu Johnny untuk kabur. Cathy pun juga menjelaskan bagaimana ia mengetahui keberadaan Johnny dengan melacak IP address yang ia pakai saat bermain game online. Tapi Johnny tidak kehabisan akal. Ia sadar kalau satu-satunya bukti yang bisa membuktikan dirinya sebagai seorang Ghost adalah bukti transaksi Bitcoin yang ada di dalam ponsel pribadinya. Oleh karena itulah, pada saat ia masih tergantung di atas kontainer, ia menggunakan sisa waktu yang ada untuk menghapus-habis seluruh data-data yang ada di dalam ponselnya tersebut. Dengan demikian, ancaman hukuman yang tadinya seumur hidup berubah hanya menjadi 8 bulan karena tidak adanya cukup bukti. Film pun diakhiri dengan sebuah ancaman yang keluar dari mulut Cathy. Kalau iya, tidak akan membiarkan Johnny bebas begitu saja. Dan itulah dia, akhir dari film Bitcoin Heist tahun 2016. Jujur, awal mulanya saya menonton film ini, saya tidak menyangka kalau film ini ternyata adalah produksi dari negara tetangga, Vietnam. Film ini memang tidak menjelaskan secara detail tentang sejarah pembentukan Bitcoin dan tujuan pembuatan mata uang digital yang pada bulan April lalu sempat menyentuh harga tertingginya di kisaran 65.000 USD atau sekitar 950 juta rupiah. Pelajaran penting yang bisa kita petik dari film ini adalah agar kita tidak mengambil suatu hak yang memang bukan hak milik kita. Karena itu tentunya adalah sebuah perbuatan dosa. Sekian dulu video dari saya, terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like dan share video ini kemanapun kalian suka. Mohon maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan di telinga kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.